Society 5.0, istilah apa ini? Oke, saya coba jelaskan, mari kita mulai. Society 5.0 adalah konsep yang berasal dari Jepang yang mengusung interaksi antara dunia fisik dan dunia digital untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Dalam Society 5.0, teknologi informasi seperti kecerdasan buatan, artis visual intelligence, internet opting, big data, dan robotika digunakan secara luas untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tujuan utamanya adalah untuk memecahkan masalah sosial dan mencapai kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Contoh nyata dari Society 5.0 adalah penggunaan AI dan IoT dalam transportasi. Bayangkan jika kendaraan kita dapat saling berkomunikasi dan berbagi informasi secara real time. Hal ini akan mengurangi kemacetan, mengoptimalkan rute perjalanan, dan meningkatkan efisiensi transportasi secara keseluruhan. Selain itu, dalam Society 5.0, teknologi juga digunakan untuk memperbaiki sektor kesehatan. Misalnya, dengan adanya wearable device dan sistem pemantauan kesehatan yang terhubung secara digital, kita dapat memantau kondisi kesehatan kita secara real time dan mendapatkan perawatan medis yang lebih tepat waktu. Tidak hanya itu, Society 5.0 juga berfokus pada pembangunan kota pintar atau smart city. Dalam kota pintar, segala sesuatu terhubung melalui jaringan digital, mulai dari sistem transportasi, energi, hingga manajemen limbah. Ini akan menciptakan kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan nyaman untuk ditinggali. Tapi, dalam perjalanan menuju Society 5.0, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah privasi dan keamanan data. Dengan begitu banyak informasi yang terhubung secara online, penting bagi kita untuk menjaga privasi kita sendiri dan memastikan keamanan data kita. Jadi, itulah penjelasan singkat tentang Society 5.0 dan beberapa contohnya. Konsep ini menawarkan potensi besar untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih cerdas. Tapi, kita juga perlu memikirkan dampak sosial dan etika dari penggunaan teknologi ini. Gimana menurut kalian? Tulis dong di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Madani Ray berikutnya. Bye.